yang banyaknya bencana-bencana seperti bencana banjir kemudian gempa yang membuat keruntuhan, banyak rumah-rumah dan yang terakhir ini adalah yang membahayakan virus corona lalu dengan adanya virus ini apakah kita hanya berdiam diri tanpa melakukan apa-apa? tentu tidak, itu salah justru dengan adanya virus ini kita harus berubah pola hidup kita menjadi lebih bersih dan lebih sehat dengan melakukan apa saja sih? yaitu dengan melakukan 5M yang sudah ditetapkan oleh pemerintah 5M? apa saja? yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir yang kedua selalu menggunakan masker dimanapun kamu berada seperti ini dan yang ketiga menjaga jarak yaitu 1,5 meter dan yang keempat tidak berkumpul-kumpul yang kelima membatasi interaksi yang seperti kita ketahui bahwa virus corona ini dapat menyebar malu udara nah, tapi di luar sana masyarakat-masyarakat luar masih banyak yang menyepelekan tentang virus ini padahal virus ini itu sangat membahayakan dan tidak untuk disepelekan orang-orang yang terjangkit virus ini juga pada umumnya mempunyai gejala seperti demam batu kering dan lain-lain sebagainya dan yang terparah adalah meninggal dunia selain berdampak bagi kesehatan virus corona ini juga berdampak pada perekonomian negara kegiatan pekerjaan kegiatan sekolah nah dampak bagi pelajar apa sih? ya, dampak bagi pelajar seperti melihat handphone terus menerus yang bakal merusak radiasi mata karena dengan adanya virus ini sangat menghambat sekolah sehingga pelajar melakukan sekolah daring atau sekolah online ya, bisa menurunnya kesehatan mata kemudian menurunnya konsentrasi anak terhadap pembelajaran dampak bagi pekerja apa? banyaknya orang-orang yang dipecat yang tidak ada pekerjaan lagi karena virus ini ditutupnya perusahaan-perusahaan banyak pu juga yang bangkrut karena adanya virus ini lah, kok bisa bangkrut? kenapa ya? karena pemerintah menetapkan untuk tetap di rumah stay in home dan tidak keluar untuk sementara waktu jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup dan sehingga itu membuat kerusahaan membuat kerugian pada masyarakat-masyarakat sekitar banyaknya ternyata dampak-dampaknya selain berdampak bagi kesehatan ternyata berdampak juga pada perekonomian negara ternyata selain dampak buruk ada dampak positifnya juga ya dampak positif? apa tuh? ya dampak positifnya itu seperti mulai banyaknya sistem pembelajaran online seperti mulai kita bisa lihat youtube aplikasi ya kan dan meningkatnya penggunaan internet sebagai sumber informasi yang positif serta mulai meningkatnya pembelian-pembelian atau pembelanjaan online seperti melalui gofood shopee ya kan nah itu dialah dampak-dampak atau sisi positifnya dari virus corona ini atau bahkan tidak ada tempat lagi untuk berkunjung karena ada sistem lockdown ini karena kita harus menjauhi kerumunan menjaga jarak sehingga bahkan pulang kampung pun tidak diperbolehkan menyedihkan bukan tapi ini semua dilakukan untuk keselamatan kita bersama agar tidak terjangkit dengan virus yang membahayakan ini aku bersyukur dengan adanya virus ini bisa mengambil banyak pelajaran seperti adanya virus ini membuat banyak masyarakat-masyarakat sekitar yang bisa menyadari betapa pentingnya kebersihan betapa pentingnya menjaga kesehatan dan dari lockdown aku juga belajar dia memberikan kita waktu untuk selalu di rumah berkumpul dengan keluarga bersyukurlah kita yang tidak terkena COVID-19 di luar sana banyak sekali yang terkena COVID-19 mereka juga ingin sehat seperti kita tapi Tuhan lebih tahu apa yang terbaik muka dari itu mulailah menjaga kebersihan mulai dari sekarang mulai dari hari ini mulai dari detik ini dan mulai membiasakan dari diri kita sendiri ayo bersama kita perangi COVID-19 ini yang kalian bilang ingin menghirup udara-udara segar yang kalian bilang ingin terbebas dari yang namanya memakai masker yang kalian bilang ingin terbebas dari menjaga jarak ayo mari kita mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil seperti memakai masker kemanapun kamu pergi keluar dan tidak lupa pula untuk selalu membawa hand sanitizer apa sih susahnya mengikuti aturan apa sih susahnya untuk menahan diri tetap di rumah saja gak ada ruginya juga kan itulah penting yang memiliki rasa menghargai dalam diri kita sendiri melihat dari sisi buruknya saja kita lihat juga lah COVID-19 ini dari sisi positifnya seperti gaya hidup kita mulai berubah menjadi lebih bersih dan jika kita mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ada kita tidak akan terjangkit virus itu tapi entahlah di luar sana masih banyak orang-orang yang tetap melanggar tetap melanggar aturan-aturan yang sudah diberikan tetap melanggar protokol kesehatan banyak sekali orang-orang yang seperti itu entah bagaimana dia berpikirnya padahal ini juga untuk kebaikan kita sendiri untuk kebaikan diri sendiri tapi mereka tetap tidak mengikuti tapi intinya virus corona ini atau virus COVID-19 ini tidak akan pernah berhenti jika kita tidak mematuhi aturan-aturannya ada tidak menjaga kehidupan bersih bahkan kadang kita melakukan protokol kesehatan saja masih bisa terjangkit bayangkan bagaimana jika kita tidak melakukannya apa yang akan terjadi keluarga yang menunggu kita di rumah teman-teman kita yang menunggu kita di rumah di sekolah di lingkungan lain tetap khawatirnya mereka maka dari itu lebih baik mencegah daripada kita sudah harus mengobati tapi bukan karena keadaan yang kacau kita harus saling menyalahkan saling memojokan tidak justru seharusnya kita saling bekerja sama dan saling mendukung untuk melawan covid-19 ini dengan tetap di rumah dan jika pun harus keluar selalu menggunakan masker dan selalu membawakan sanitizer kemanapun kamu pergi ayo kita bantu pemerintah untuk menghindari penyebaran covid-19 ini untuk menghentikan penyebaran covid-19 ini seperti kita tahu covid-19 ini bisa menyebar melalui udara virus yang menempel pada barang-barang sekitar dan bisa melalui batuk dalam memerangkan virus covid-19 ini dibutuhkan rasa saling menghormati rasa saling peduli terhadap sesama karena melihat semakin banyaknya pasien-pasien yang terjangkit virus covid-19 ini mulai melemahnya tenaga medis yang sudah melayani pasien 24 jam demi kesehatan rakyat sekitar ayo kita ikut memerani dalam penanganan covid-19 ini dengan cara melakukan 5M dan tetap di rumah meskipun kita disarankan stay at home but we have to be active in quarantine aktif berolahraga aktif membersihkan diri membersihkan barang-barang di sekitar kemudian aktif beribadah aktif membantu sesama meskipun hanya bisa melalui online seperti menyalurkan dana pada yang membutuhkan dan yang tidak kalah penting sikap saling menghormati ini ada poin terpenting dari segalanya oleh karena itu kita harus berjuang dengan lawan yang tidak terlihat oleh mata sampai semua kembali normal wahai duniaku cepatlah pulih wahai manusia ingatlah bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati bersama kita pasti bisa melawan virus ini ingat hari raya menunggu kita apakah kalian tidak bosan tidak jenuh jika hari raya hanya di rumah saja maka dari itu kita harus terus menerapkan kehidupan bersih ini agar cepat menghilangnya virus covid-19 ini dari dunia kita ayolah kita taati peraturan-peraturan yang ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati